Guys, jadi saya lagi ada di Echigo Yuzawa. Buat kalian yang mau nyari salju yang terdekat dari Tokyo, kalian bisa datang ke Echigo Yuzawa. Cuman 1 jam caranya ya teman-teman. Jadi let's go. Sub indo by broth3rmax Saya mau jalan-jalan ke Echigo Yuzawa. Jadi Echigo Yuzawa itu mirip kayak Shirakawa go, atau yang video kemarin saya upload itu adalah Takayama ya. Jadi di Echigo Yuzawa ini desa yang ada salju yang juga, terus dia dekat sama Gala Yuzawa. Gala Yuzawa itu tempat orang snowboarding atau main ski. Jadi kalau misalnya kalian pengen main ski atau pengen snowboarding, itu langsung aja ke Gala Yuzawa. Terus perjalanannya dari Tokyo itu cuman sejaman lebih dikit. Jadi buat kalian kalian yang pengen nyari salju dekat sama Tokyo, itu kalian bisa mampir di Echigo Yuzawa. Echigo Yuzawa itu ada locker. Jadi kalian kalau misalnya mau jalan-jalan, mending taruh barang kalian dulu di locker. Tapi siapin uang receh ya. Uang receh itu uang 100 yenan. Itu kalau bukan uang 100 yenan dia nggak bakal terima. Jadi lockernya di sini. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai swika, di sini ada mesin yang bisa pakai swika atau pasmu ya. Jadi cuma caranya nggak ngerti. Jadi kita pilih yang Queen, yang di sebelah itu. Jadi ini kita lockernya harganya 700 yen. Untuk yang kecil itu harganya 400 yen. Oh nggak, sorry. Yang kecil itu harganya, oh ya bener. Yang di sebelah sini harganya 400 yen. Di sini. Terus yang lagi satu itu 500 yen. Yang middle ya. Nih. Untuk cara penggunaannya itu udah ada di sini. Cara penggunaannya. Bahasa Inggris itu ada juga. Nah yang ini 500 yen, kita tadi pakai yang 700 yen. Yang di sini. Ini harganya 700 yen. Ini muat untuk tas, berapa ya tadi? 1, 2, 3, 4, 4 tas besar. Besar-besar semua tasnya. Jadi muat pasok semua ke sana. Oke, jadi sekarang kita let's go keliling ke Echigo Yuzawa. Jadi buat kalian yang mau ke Echigo. Kartu yang pas sebenarnya adalah Tokyo White Pass. Jadi Tokyo White Pass itu pen-cover seluruh area Tokyo. Sampai ke Lake Kawaguchiko. Plus juga di Echigo Yuzawa juga. Jadi biar kalian itu kan gratis ya. Karena lalu harganya kan lumayan. Jadi kalian juga bisa ke Echigo Yuzawa bikin kartu itu. Cuma kalau misalnya kalian nggak beli kartu tersebut. Nanti saya tunjukin harganya, saya taruh di bawah sini ya. Oke. Kita sekarang coba keluar. Saya masih ada di Westkid. Westkid ini pintu keluarnya dan di The Fire Station itu sudah kelihatan ada salju-salju. Coba kita lihat ke sana. Ini station-nya, ini station-nya tadi pintu keluarnya. Itu kalian bakal disuguhin view bersalju seperti ini guys. Nah jadi view-view-nya itu ya, ini pegunungan ya. Jadi di atas gunungnya ada ketutupan salju juga. Terus di sekitar, di jalannya juga ada banyak salju. Terus terlihat lah di sini itu ada food bath-nya juga. Jadi food bath air hangatnya. Oke jadi food bath-nya itu ada di sini. Di depan station-nya itu ada food bath. Di sini, pokasinya pas banget di depan station-nya ya. Ini kalian bisa menghangatkan kaki kalian. Sepatunya dibuka dulu. Jadi kalian bisa masukin kakinya, direndam kakinya di food bath di sini. Nah ini opsi terdekat dari Tokyo. Kalau misalnya kalian mau nyari salju ya. Ini kebetulan kalau misalnya mau ke sini harus pas musim dingin. Supaya ada saljunya di kota ini. Kalau nggak musim dingin, pasti nggak ada salju. Oke jadi kita mau muter-muter dulu ya. Nanti saya kasih lihat view-nya seperti apa ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Nah di Ichigoizawa ini, ada tempat namanya Iponsugi. Jadi Iponsugi itu kayak tempat main perosotan ski gitu. Tempatnya gratis, cuman kalau kalian mau slide atau apa ya namanya. Coba kita lihat dulu ya, biar saya nggak salah informasi. Jangan Audience Oke guys, ini saljunya tinggi banget ya. kebal dan tinggi pingin jadi kalian bisa coba aja naik kaya ini kita malu banget kaya saljunya jadi kalian coba-coba aja mau masuk saljunya itu ini padu udah basah kayaknya udah masuk-masuk ke air jadi kita sekarang coba mau naik ke atas tempat tadi saya jalan itu ada jalan naik ke atas terus kayak ini ada yang menewakan apa ya kayak ski atau slide gitu jadi jalan naiknya itu ada disini guys jadi tinggal lurus aja ya tempat penyewaan slide ya nah untuk toko nya itu kalian bisa masuk ke sini tipe slide nya itu seperti ini guys nah jadi yang seperti ini yang tipe slide nya itu yang seperti kayak gini jadi yang dudukin terus kalian meluncur ke bawah ternyata ada banyak tempat penyewaannya di atas juga ada tempat penyewaan nah kalau disini harganya 200 yen itu sewa luncurannya nah cuman saya belum nanya sih untuk sekali pakai atau untuk berapa lama durasinya gitu yang mau main ski atau snowboarding itu di seberangnya tempat penyewaan slide itu ada tempat untuk menaiki apa namanya kan biasanya harus di atas tuh ya kalau mau main ski saya sih orang desa jadi nggak ngerti jadi kalian bisa naik lewat sini nanti kalian naik di atas terus kalian bisa slide dari atas menuju ke bawah ya untuk naiknya ada di sebelah tempat penyewaan slide nya di kanan jadi yang di dekat tempat kereta gantungnya itu ada kayak rumah salju kalian bisa masuk ke dalam cuman karena saya tinggi saya nggak muat masuknya jadi saya nggak coba jadi teman saya udah nyewa slide nya duluan nih dia udah nyewa slide jadi harganya 200 yen itu nggak ada durasinya sih jadi kemungkinan sih penjualnya ya apa namanya penjaga tokonya itu nggak ngerti bahasa Inggris jadi di high high aja jadi kayaknya sih sepuasnya sih oke jadi kita cobain slide nya ya guys jadi kalian kalau misalnya ke Iponsugi kalian harus cobain slide nya ini cuman nggak bisa dari atas guys cuman jalurnya itu pendek banget tapi tetap seru kok kalian harus cobain ya kalian harus cobain ya wooo 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 kok kayaknya seru ya wooo wooo let's gooo wooo 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 pokoknya hehehe cuma 200 yen kalian bisa slide berkali-kali dan pastinya seru banget mesti coba sih kalau misalnya kalian mampir ke Tokyo pas musim winter itu alangkah baiknya kalau kalian bisa singgah ke Echigo Yuzawa terus main di Iponsugi nya keren banget hahaha bocil, anak desa aku main lihat salju mau sliding oke jadi Kita mau coba ketoko yang… tempat penyewaan kliennya nah tapi temen saya duluan kesana terus dia langsung sewa saya belum kesana jadi dia pengen tau sih sebenernya buat informasi sama temen-temen semua berapa menit kita bisa.. berapa menit? tidak menit? 200 ya tidak menit? 10 10 tidak menit? 200 200 menit? tidak? tidak menit? timer? tidak berapa menit? berapa? berapa? berapa hari? berapa hari? berapa hari? berapa? terima kasih jadi sewanya itu dia half day, setengah hari jadi kalian cuma sewa 200 yen mana ya? itu ini ini, kalian cuma sewa 200 yen itu kalian sudah bisa pakai sepuasnya selama setengah hari, half day mesti coba sih, kalau kalian kesini kalian mesti coba terus pemandangannya, keren banget guys jadi kita tuh dikelilingkan sama gunung-gunung juga nah di belakang-belakang saya itu pegunungan salju sebenarnya tempat main skinya juga ada di Galayu Jawa cuma saya nggak kesana ya hari ini di video ini saya nggak kesini eh nggak kesana maksudnya jadi kebetulan sih yang.. apa namanya? yang main ski disini belum ada nih disini, ini sebenarnya untuk main ski atau main snowboarding oke jadi kita sekarang lanjut keliling keliling Echi Goizawa keliling dikit aja sih jadi saya cuma keliling di station karena view-nya juga kan sebenarnya sama aja ya kayak di video di Takayama cuma bedanya disini ada tempat main ski atau main snowboarding atau main slide-nya juga kan oke? ada tempat main kaip oke abang disitu udah ada yang mau main ski guys jadi nanti coba kita lihat mereka ya selamat menikmati terima kasih, terima kasih jadi barusan dapat informasi kalau misalnya mau naik kereta gantungnya yang di sebelah sana sebelah sana itu untuk sekali naik itu harganya 300 yen untuk 5 kali naik itu 1200 yen untuk 12 kali naik itu 3000 yen itu ada toko nya itu ada yang di sebelah bagian kiri kan ada toko pertama di kiri itu jual tiket kereta gantungnya di sebelah sini itu ada harganya oke kita sekarang lanjut jalan-jalan dulu keliling kota, enggak keliling kota sih jadi keliling sekitar stasiun doang barusan tadi habis lihat orang main ski jadi penasaran itu kereta gantungnya berbayar atau enggak jadi let's go selamat menikmati sebenarnya di Echigo Yuzawa, pemandangannya ya kayak gini-gini doang mirip, apa ya, desa yang masih terbilang modern bedanya cuman ada salju aja jadi, mau keliling itu sebenarnya view-nya benar-benar persis sama untuk kesini itu sebenarnya orang-orang tujuan utamanya sebenarnya untuk main ski atau snowboarding tapi, buat kalian yang cuman pengen tau salju terdekat dari Tokyo itu kalian bisa mampir ke Echigo Yuzawa jadi, sekian aja keliling-keliling di Echigo-nya ya teman-teman jadi cuman, sebenarnya bisa jalan lebih jauh cuman saya harus ngejar kereta dan saya cuman ngasih lihat kalian spot yang menarik di Echigo Yuzawa biar kalian nggak jauh-jauh datang kesini tapi ternyata spotnya nggak bagus ya jadi, kalian bisa ikutin spot-spot yang saya sebutin barusan terus, untuk biayanya kalau kalian menggunakan kartu biasa itu nanti saya cari tubuhin harganya disini di bawah ya terus, kalau kalian menggunakan GR Pass kayak saya itu gratis nggak perlu bayar lagi atau kalau kalian menggunakan kartu Tokyo White Pass juga gratis kesininya oke, jadi sekian aja untuk video kali ini semoga video ini membantu teman-teman semua buat kalian yang mau ke Echigo Yuzawa biar tau di Echigo itu cocoknya pergi di bulan apa, dan ada spot seperti apa aja walaupun spotnya sedikit yang saya kasih tunjuk sama teman-teman semua paling nggak, kalian bisa nikmatin salju yang terdekat dari kota Tokyo jadi, sampai jumpa kalian, bye bye sub indo by broth3rmax